Assalamualaikum sahabat bunda kali ini saya mau berbagi resep cara membuat lempar ayam oke kita lihat bahan-bahannya dan kita mulai memasak mari jadi bahan-bahan yang kita perlukan kali ini itu ada bagian isi dan bagian luarnya nah kita siapkan dulu bagian luarnya ini ada beras ketan sekitar 500 gram atau 1,5 kg terus santannya sebanyak 300 ml garam secukupnya 2 batang serai dan ini ada daun salam kalau lebar-lebar mungkin 2 lembar cukup ini berhubung kecil berapa ya 4 lembar terus ini ada daun pisang ini untuk bagian luarnya selanjutnya kita akan siapkan bahan-bahan untuk isinya oke sekarang kita siapkan bahan-bahan untuk isinya ini ada 500 gram ayam pilat terus ada 250 ml santan 4 butir kemiri 4 lembar daun jeruk terus ada bawang merah sekitar 7-8 butir terus bawang putihnya ada 5 siung terakhir ini kita siapkan bumbu-bumbu pelengkapnya ada ketumbar garam gula dan penyedap ini kita memakai secukupnya sekarang kita lanjutkan kita akan masak bahan-bahan ini nah sahabat bunda ini ayam pilatnya ini kita kukus dulu kurang lebih 15 menit setelah itu nanti kita suir-suir sambil menurut ayamnya kita kukus kita siapkan bumbu lainnya untuk di sangrai ya sahabat bunda ini sudah ada minyaknya lalu kita masukkan bawang merah bawang putih dan penirinya di goreng sebentar kita sudah agak layu kita angkat sekarang ini ayam yang sudah kita kukus tadi saya suir-suir ini jadinya seperti ini cara mengukusnya saya skip saya skip ya sahabat bunda disini kita suir-suir nah ini setelah ayamnya hasil yang kita suir-suir tadi selanjutnya kita akan memasaknya selanjutnya ini bumbu yang kita koreng tadi itu kita haluskan ya kalau saya saya blender misalnya sahabat bunda mau dipulek juga gak apa-apa oke kita haluskan dulu nah ini kita haluskan nah setelah itu kita akan menemis bumbunya itu ada sedikit minyak terus bumbunya kita akan tumis masukkan daun jeruknya kita tumis sampai matang dan berbau haru setelah itu kita masukkan ayamnya lalu santannya ini masak sampai dengan santannya asap atau menyerap ya menyerap ke ayamnya ini jangan lupa tambahkan garam secukupnya terus penyedap penyedap ketumbar ini ada gula putih gula pasir kita aduk sampai santannya terserap sama ayam ini tetap sambil dikulak balik ya sahabat bunda nah ini sudah mulai menyusut santannya kita tunggu sebentar lagi pastikan benar-benar santan itu meresap ke dalam ayamnya ini hasilnya setelah santannya itu benar-benar meresap ke ayam suwirnya ya oke sekarang kita matikan kompornya lalu kita akan persiapkan yang buat luarnya jadi ini untuk resep pembuat adonan luarnya jadi kita siapkan dulu panci pengukus yang sudah dipanaskan setelah pancanya panas kita masukkan ketannya kurang lebih sekitar 25 menit sambil menunggu ketannya tadi setengah matang kita mau memasak santan untuk campurannya jadi kita masukkan dulu santannya lalu tambahkan serai dan daun salam garam lalu kita aduk ini ini kita masak sampai mendidih ini sudah mulai mendidih selamat bunda ini sudah mulai mendidih tetap kita aduk biar santannya tidak pecah oke sekarang kita matikan kompornya kita tunggu sebentar ketannya yang dikokus tadi nah ini ketannya sudah 25 menit kita matikan kompornya lalu kita angkat dulu nah ini ketannya kita angkat dulu dari kompor lalu kita pindahkan ketannya ke tempat lain ke selamat menikmati 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 oke saya siapkan dulu dandangnya nah ini saya sudah siapkan pancinya yang sudah panas sekarang kita masukkan adunannya tadi ke dalam panci yang sudah panas panas oke kita tutup tunggu kurang lebih 25-30 menit nah ini sudah sekitar 30 menit kita matikan dulu ya ini kita matikan dulu nah setelah kita angkat sekarang ini ketannya kita bagi dua ya lalu kita siapkan loyangnya ini kita siapkan loyangnya ketannya bagi dua ratakan bawah ini ratakan dulu nah ini sudah kita ratakan lalu kita taburi ayam suwirnya tadi ke atasnya ini taburi kita tabur diratakan ya sahabat bunda ini oke 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 ini setelah kita ratakan lalu kita kasih sisa ketannya terus kita ratakan hati-hati sedikit demi sedikit biar ayamnya tidak bergeser ini setelah di ratakan kita bagi satu loyang ini menjadi beberapa bagian satu dua tiga selamat menikmati kita bentuk satu-satu ya sahabat gunda selanjutnya kita akan ambil satu-satu sisihkan dulu ya kita bentuk rapikan lalu siapkan daunnya kita taruh disini kalau terang lebar daunnya kita pangkas sedikit sedikit ini lalu yang terakhir kita kasih ini lalu kita rapikan kita akan ambil satu-satu ya sahabat gunda ini nah sahabat gunda ini nah sahabat gunda ini hasil akhir dari mempembuatan kue lemper ayam jadi ini hasil akhirnya oke segini dulu resep dari saya selamat mencoba dan jangan lupa subscribe dan like video ini sampai ketemu lagi di resep-resep saya selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh